disini saya siapkan ikan tongkol tongkolnya sudah saya marinasi sebelumnya terus disini saya menambahkan cabai kering yang sudah saya blender ya teman-teman dan sedikit terasi disini juga saya menambahkan sedikit pete ya teman-teman saya sisikan dulu ya teman-teman saya tiriskan lagi ya teman-teman petenya disini saya masukkan cabai kering yang sudah saya blender ini saya tumis sampai benar-benar harum ya teman-teman masukkan terasi ini saya tambahkan desaku ketumbar bubuk ya teman-teman dan ladaku ini saya masukkan ikan yang sudah saya goreng tadi jangan lupa untuk dikoreksi rasa ya teman-teman jika rasanya pas dan sesuai dengan selera, ini siap untuk disajikan ini sudah jadi sambal ikan tongkol terasi saya teman-teman dan saya taburi pete di atasnya teman-teman ya teman-teman